Hai di depan saya ini ada silica gel silica gel ini penggunaannya untuk menyimpan barang-barang elektronik temen-temen yang sifatnya mudah lembab jadi silica gel ini bisa dibeli di toko-toko online yang menyediakan silica gel ini saya beli di toko online dengan harga Rp12.000 satu satu box ini dan ini saya gunakan untuk menyimpan kamera dan lensa jadi ini udah lama saya simpan di box setelah saya angkat ternyata warnanya sudah menjadi putih ke biru muda gini pada awalnya silica gel ini adalah warna biru tua sini saya akan jelaskan dan saya akan kasih tahu buat temen-temen yang mempunyai silica gel tutorial seperti ini atau silica gel yang lainnya kalau warnanya sudah putih ini biasanya kita harus beli beli baru nah tapi disini tidak saya akan membuat tutorial cara memperbarui silica gel ini sampai warnanya biru tua seperti apa jadi yang pertama teman-teman harus siapkan panci dan kompor gas panci dan kompor gas setelah itu silica gelnya kita kita luaranya seperti ini ya ini udah udah nggak biru tua lagi oke jadi kalau semuanya sudah tinggi tuangkan panci ini teman-teman tinggal nyakakan kompornya teman-teman bisa tunggu dan aduk rata sampai silica janya berwarna biru tua oke sekarang kita tunggu nah teman-teman bisa lihat di sekitaran pinggir-pinggirnya itu udah mulai warna biru tua tuh nah silica selica gel yang saya beli ini awalnya memang biru tua seperti ini seperti itu ya di pinggir-pinggirnya itu udah panas hingga bagian yang teman-teman aduk sampai rata ya teman-teman juga bisa mengatur apinya mau kecil mau sedang atau mau besar tergantung lama dan cepatnya kemenasan silica gel ini ini kita aduk saya menggunakan ini jadi untuk memanaskan silica gel ini tidak usah ditambah air minyak ataupun bahan-bahan lainnya cukup panci kering dengan dan tidak boleh kotor yang penting harus kering dan bersih ini udah mulai berubah semua warna oke ini udah beres sekarang kita matikan kompornya oke jadi teman-teman setelah selesai seperti ini hati-hati karena ini panas jadi saran saya bisa dituangkan ke tempat lainnya dulu untuk pendinginan oke jadi tadi saya sudah memasukkan silica aja ke dalam boxnya dan sekarang untuk lebih memperkuat box ini kita harus mengasih solatip yang bening di pinggiran sini sampai selamat menikmati oke ini sudah semua dikasih solatip dan sudah selesai video tutorial memperbarui silica aja yang sudah atau warna putih jadi tidak usah dibuang dan tidak usah beli lagi pulangnya teman-teman cukup saya melakukan pemanasan di kompor aja ini hasilnya sudah miru tua nah ini silica aja yang saya beli di toko online seperti ini pertama datang dan sini ada lubang-lubang kecil untuk meng apa ya untuk mungkin untuk menarik udara sehingga barang-barang kita yang akan terselamatkan dari jamur tentunya untuk alat-alat elektronik seperti kamera dan lensa oke jadi sekian dulu video tutorial dari saya semoga bermanfaat jika berkenan silahkan di komen di like di share atau di subscribe sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol